Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukun dalu dan salam sejahtera untuk kita semuanya Saya melanjutkan yang disampaikan oleh kawan-kawan Sekalipun ini mengulangi tapi karena ini adalah aspirasi dari para korda di seluruh Indonesia Bahkan ada yang menamakan diri sebagai korda se-Indonesia Bahwa mereka menyampaikan bahwa betul tadi disampaikan oleh Habib Ali Ridho tadi Sejak bulan Januari sampai bulan Mei mereka belum menerima apa yang dijanjikan untuk dibayarkan honor mereka Para korda menyampaikan bahwa apa yang dimintakan oleh Birjan Limjansos sudah mereka penuhi Mereka dituntut untuk bekerja sudah mereka laksanakan Tetapi yang dijanjikan sebelum lebaran ternyata juga belum dibayarkan Bahkan mereka menyampaikan honor itu sampai sekarang belum mereka terima atau belum mereka bayarkan Padahal seperti yang tadi disampaikan tentu selain banyak kewajiban yang harus mereka laksanakan Terkait dengan tugas sebagai korda sembako itu Mereka juga mempunyai tanggungan-tanggungan yang juga harus mereka lakukan terhadap keluarganya Ya karena dalam kesempatan yang baik ini Ibu Menteri Saya kira sebagaimana harapan dari Pak Jokowi dan harapan dari seluruh rakyat Indonesia Ketika Ibu dijadikan sebagai Menteri Sosial adalah untuk betul-betul menjadi bagian daripada Yang menyelesaikan masalah sosial termasuk masalah sosial bagi para mereka yang direkrut Untuk menjadi pendamping membantu Kementerian Sosial untuk melaksanakan program-programnya Dan dalam hal ini adalah program pembagian sembako melalui para korda tersebut Karena saya berharap dan itu harapan dari seluruh para korda tadi itu Yang juga menyampaikan WA-nya ke saya dan ke banyak teman-teman tadi itu Agar betul-betul masalah ini tuntas selesai pada malam hari ini Tidak sekedar janji-janji lagi tetapi komitmen yang jelas terukur dan betul-betul bisa dilaksanakan Sehingga masalah ini bisa selesai dan mereka bisa nyaman untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mereka Sebagaimana yang seharusnya Saya harap demikian Ibu dan saya menderahkan Ibu bisa melaksanakan amanah dengan sejujurnya Dan dengan semaksimal sebaik-baiknya Itu kemaslahan semuanya, kemaslahan mereka tapi juga kemaslahan bagi Kementerian Sosial dan Ibu Menteri Sosial Yang kedua Ibu terkait dengan program anak yatim tadi Saya menggaris bawa yang dikatakan kawan-kawan Sangat penting program itu betul-betul dilaksanakan Karena sudah terlanjur tersampaikan kepada para yatim bahwa Negara melalui Kementerian Sosial sudah mengakomodasi dan sepakat dengan Komisi 8 Untuk memasukkan program bantuan para anak yatim sebagai bagian dari yang masuk dalam nomenklatur Kementerian Sosial Karena penting untuk dipastikan dan dilanjutkan Yang terakhir Ibu, di dalam penjelasan Ibu Menteri terkait dengan konsep PKH Pasca SOTK yang baru Dalam paparan mensas tadi pagi itu dinyatakan bahwa komponen PKH yang baru Hanya terdiri dari disabilitas, lansia, dan kepala keluarga Sementara dalam komponen PKH yang lama ada kategori yang lain Yaitu ada kategori Ibu hamil, anak usia dini, dan anak sekolah Yang menjadi pertanyaan adalah ketiga kategori tersebut Ibu dimasukkan kemana dalam PKH yang baru Atau malah dilangkan? Dan tentu harapan kami adalah itu tidak dilangkan Karena jelas sekali mereka adalah bagian yang tentan dan sangat layak Untuk mendapatkan masuk dalam kategori PKH yang tetap harus disantun dengan negara Ibu hamil, apalagi yang untuk AFA Anak usia dini yang juga bermasalah Dan juga anak usia sekolah yang memang layak mendapatkan bantuan sosial Demikian Ibu terima kasih Dan mudah-mudahan Ibu bisa dimudahkan oleh Allah Setelah seluruh jajarannya Melaksanakan amanah termasuk untuk amanah terhadap para korda Yang terus berharap agar hak mereka dipenuhi Dan malam hari ini kita berharap hak itu betul-betul bisa dilaksanakan komitmennya Dan kita semuanya mendoakan untuk sesuatu Ibu melaksanakan amanah ini Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu